Per 31 Juli 2022, pukul 8 waktu Indonesia Barat, terdapat 5.453 penyelenggara sistem elektronik atau PSE yang telah mendaftar dengan total berjumlah 9.039 sistem elektronik atau SE. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Samwell Abrejani, pangerapan menuturkan berdasarkan masukan dari masyarakat pengguna Paypal di Indonesia. Untuk saat ini Paypal untuk sementara dibuka kembali blokirnya agar bisa diakses oleh masyarakat selama 5 hari ke depan. Samwell meminta masyarakat benar-benar memanfaatkan waktu yang diberikan untuk melakukan migrasi agar uangnya tidak hilang. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi yang dilakukan oleh pihak Paypal terkait PSE lingkup privat. Kominfo tegas, jika tidak ada respons baik yang diberikan, maka Paypal akan diblokir secara perbadan. Para penggebar games yang sementara ini diblokir tidak perlu khawatir, karena saat ini Kominfo telah berhasil melakukan korespondensi dengan ketiga platform, yaitu Steam, Dota, dan CSGO, dan tengah dalam proses pendaftaran PSE. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network.